Apa namanya, buat bumi saya intens, saya mau berdua sama Nagita Slavina, duanya semoga raja, semoga selamat dan mohon Allah hebat nih. Entah apa gerangan yang terjadi antara Nagita Slavina dengan Rafi Ahmad, padahal pasangan ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua pada 16 Oktober kemarin. Namun mengapa Rafi Ahmad tak ikut serta menemani gigi menjalankan ibadah umrohnya? Ya, di tengah berbagai macam isu miring yang menyerang biduk rumah tangganya, Nagita Slavina memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan suci menuju tanah haram, Megah Al-Mukarromah, guna menjalankan ibadah umrohnya ditemani Ami Konita yang tak lain adalah mertuanya. Tak ikutnya Rafi ini tentu saja memancing sebuah spekulasi. Jangan kan ikut menemani, Rafi juga tak mengantarkan gigi juga sang hunda ke bandara kemarin. Rafi justru tengah sibuk dengan reading film barunya, hanya si jagoan kecil Rafathar Malik Ahmad saja yang mengantarkan gigi untuk berangkat ke tanah suci. Bagaimanapun hari ini aku lima hari kedepan aku mau berododain ya saya sama Nagita mau selamat temblok dulu iya mudah-mudahan rancar mudah-mudahan selamat nanti kembali lagi enggak enggak boleh izin ini padat-padat kesibukan Rafi sebagai presenter host juga pebisnis dianggap sebagai ketidak ikut sertaan dirinya menemani gigi juga sang bunda menunaikan ibadah umroh namun jika menelisi ke belakang sejatinya Rafi tak pernah absen menemani sang istri berlibur ke berbagai belahan dunia bagi gigi perjalanannya kali ini tentu saja membuatnya sedih karena ia harus meninggalkan Rafathar selama enam hari dan selama keberadaannya di tanah suci ibunda gigilah Rita Amalia yang mendapat mandat untuk mengasuh Rafathar demi mengobati kerinduannya nanti gigi pun sengaja dia mengajak Rafathar meski hanya sampai di bandara lihat saja bagaimana gigi yang selalu menggendong Rafathar hingga pintu masuk menuju boarding pas seakan berat melepaskan buah hatinya kali Ibu Nagita Safina subhanallah Rafathar Rafathar ya maksudnya sedia menunggu di meskipun cuma sebentar sih insya Allah enam hari ini Alhamdulillah baik sih kenapa Pak Marita juga ikut gitu? kan jaga Rafathar perjalanan gigi untuk menunaikan ibadah umroh yang hanya ditemani oleh Ami Kanita tidak jauh berbeda dengan yang pernah Rafi Ahmad lakukan ketika menunaikan ibadah umrohnya pada bulan Maret silam kondisi Nagita Slavina yang tengah mengandung Rafathar kala itu membuat Rafi memilih umroh ditemani sang bunda saja lantas adakah doa khusus yang dipanjatkan Ami Kanita dalam ibadah umrohnya yang ia lakukan bersama menantu tercintanya dan benarkah jika selama di tanah suci gigi akan berbagi cerita soal kehidupan rumah tangganya dengan ibu mertuanya gak ada kesiapan apa-apa kesiapan ya seperti biasa aja kalau kita mau beribu pasti insya Allah ada doa-doa khusus bersama doa spesial ya pastilah semua lah buat anak-anak, buat cucu, buat semua-muanya lah pokoknya oh iya semua baik-baik aja kok semua baik-baik aja ya buat Rafi, buat Rafi yaudah hati-hati semuanya gitu aja perjalanan Nagita Slavina menuju tanah suci Mekah sudah tentu membawa banyak doa juga harapan yang akan ia panjatkan di depan Ka'bah kini di lain kisah akhirnya Gatot berjah musti jalani pemeriksaan untuk kasus dugaan kepemilikan senjata api lalu akankah Gatot juga menjadi tersangka lagi di kasus dugaan kepemilikan senjata api lalu bagaimana pula kondisi terkini inul daratista yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mengaku sakit akhirnya Gatot berjah musti diperiksa atas kasus dugaan kepemilikan senjata api akankah Gatot kembali menjadi tersangka setelah sebelumnya menjadi tersangka kasus narkoba dan menyusul dugaan pencabulan lalu bagaimana dengan pedang dud inul daratista yang juga sakit dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit benarkah karena inul kerap menahan buang air kecil hingga harus mengalami infeksi saluran kecil